Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian teman-teman hari ini akan membuat ilustrasi malam langsung aja dibukain scriptnya lalu ctrl shift D hilangkan show page border kita buat sebuah kotak 1280 dan 720 udah jadi kita warnain warna orange ini kita ke fill and stroke kita kasih tambah disini lempuh nah sudah kita duplikat shift ctrl D ctrl D ctrl D ini warnanya agak gelap 50 lalu duplikat lagi warnanya bikin bikin agak lebih gelap oke nanti ini akan dijadikan tenda kita buat jendela disini seperti ini seperti ini lalu kita kasih warnanya agak lebih terang nah sudah ini ini kita kasih stroke warna pinggiran disini pilih stroke kalau terlalu kalau terlalu besar seperti ini dikecilkan dikecilkan sampai terlihat terlihat tantes ya segini cukup kalau sudah kita seleksi semuanya klik sekali lagi sehingga ada panah kesini tekan ctrl lalu bawa disini 45 derajat sudah ini kita duplikat yang ini yang ini kan ada yang paling duplikat nah lalu ditarik kesini dibikin flip horizontal lalu dibawa tekan ctrl disini nah kita lihat ujungnya kita lihat disini atau bisa ini klik pakai align disini ya berarti sudah pas kalau sudah pas kita tarik ke sini kita tarik kita paskan untuk bisa melihatnya kita ubah opacity nya biar kelihatan kalau kita lihat sini ya ya ini udah cukup 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 segini ya udah cukup kita lihat stroke nya disini lalu lalu kita potong oke draw and bezier kita potong dari sini ingat nih sampai sini jangan nah sampai situ lalu terus kita tahan ctrl biar pas di tengah klik lalu kesini tahan lagi ctrl kasih warna biar bisa bedain lalu dipilih dengan yang ini lalu di di different nah jadi seperti tenda seperti ini kita opacity nya undain lagi lalu kita duplicate ctrl d lalu di flip horizontal taruh disini tekan ctrl nah coba kita lihat opacity nya dihilangkan kita lihat ya sudah sama kita lihat kemudian lagi lalu kita object path biar bisa dirubah ini ya tekan ctrl nah seperti ini teman-teman sudah jadi nih tanda nya sudah jadi sekarang tab selanjutnya kita buat tayangan pakai kotak di sini kita bikin pakai kotaknya seperti ini warnanya hitam kita paskan disini mencialkan ukurannya nah seperti ini cukup teman-teman lalu lakukan bayangan lalu kita buat tungku disini ya kita duplicate ctrl d lalu di kita taruh disini taruh disini taruh disini taruh disini teman-teman disini kita besarkan biar tidak terlalu sulit kita buat tungku lalu kita duplicate duplikat putar putar taruh disini lalu kita bikin disini duplikat lagi ctrl d putar lagi searah jarum dipanjangin oke lalu kita bikin tungkunya disini tungkunya kita kecilkan segini cukup lalu kita ini tarik disini ini ini cukup teman-teman kita ketengahkan ini pilih ini dipilih pilih ini ketengah oke udah ditengah kita keatasin sedikit lalu kita bikin gagangnya gagang kesini duplikat lalu pilih ini oke ini cukup lah lalu duplikat lagi ke sini oke ini cukup lah apa tekan sip biar sama lalu duplikat lagi ctrl D terus kesini buat gagangnya perkecil duplikat buat sebelah sini ctrl nah udah kurang kalau udah kita lihat kita lihat posisinya ini agak deketin lagi oke kalau sudah sekarang sekarang dengan buat ilustrasi malamnya kita oh bikin apinya dulu disini pakai ini ctrl D duplikat ini oke lalu kita duplikat lagi ctrl D putar lagi nah kita bikin apinya disini kita perkecil lalu lalu pin seperti ini duplikat lagi pindahin ke tengah agak kecil kita duplikat lagi tindakan ke sini nah seperti api ya lalu yang ini kita agak besar tarik juga ini tarik juga oke oke kita group aja ini group lalu kasih warna pick color karena ini api ya di warnanya nah seperti ini oke lalu kita 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 bikin disini kurang gede kita gedein lalu lalu kita duplikat kita bikin gampung-gampung disini duplikat duplikat taruh disini duplikat lagi taruh disini duplikat lagi taruh disini oke udah beres sekarang kita bikin backgroundnya ini cukup nah karena ini kan sudah terpotong gini kita kesini nah disini oke kita taruh ke belakang kita pilih warnanya warna malam warna malamnya yang agak temaran kita lihat disini ke fill kita taruh disini 910 malah yang cerah ya temen-temen kita ctrl d kita ini pad interseksion sehingga semuanya ada di dalam ini lalu setelah itu ini agak dicerahkan dua karena dekat dengan api kita akan ceritanya terkena pantulan api lalu disini di belakangnya kita kasih bayangan buat di belakang kita kasih warna hitam pick color dari sini lalu kita bawa ke belakang kita bawa ke belakang tarik satu iya di dalam sudah gelap gulitan lalu kita bikin bulan kita kita buat bulan ctrl shift segini cukup bulannya warna putih terus kita duplikat ctrl d potong merah buat potong biar kelihatan kita select segini kali udah kita pilih kita path kita intersection eh different map path different jadi kita taruh disini disini lalu kita bikin lagi disini dari kebelakang kita ketengahin disini lalu ini kasih warna putih jepik color aja sini lalu kita ini 40 udah 40 kita bikin duplikat lagi kita tarik ctrl shift kita kita taruh ke belakang paling belakang tarik lagi ini kan kasih 30 30 lalu duplikat lagi ctrl d nah kasih kebelakang tarik lagi 1 ini 20 oke satu kali lagi ctrl d tarik lagi di kasih ke belakang tarik 1 ini 10 oke udah kalau sudah kita bikin ini kalau keterangan 35 deh oke disini kita duplikat kita kasih gede nah nah ini yang ini buat blur buat efek cahaya oke sudah jadi kita lihat kita lihat tabur kecil oke sudah jadi lalu kita bikin bintang bintang cahaya pakai ini aja oke ini disini ini 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 cukup warna putih ini cukup ctrl d yang ini agak besar ctrl d yang ini agak besar oke berarti ada 3 dot yang akan kita gunakan oke copy aja kita paste kita paste kita paste kita atur nah apa posisinya disini kecil disini disini kita 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 sebar kalau kecil itu emang gak susah nah sekarang kita buat pohon pakai segitiga ini mempunyai polygon pakai segitiga ini warna hitam kita taruh disini sesuaikan aja bentuknya disesuaikan ini cukup ini ya kita warnain asli dulu kita taruh ke belakang bawah satu kita duplikat kita taruh disini kita pendaikan kita taruh belakang kita duplikat ctrl D ctrl D kita taruh disini kita taruh belakang disini yang terakhir kita taruh disini kita taruh belakang kita taruh belakang kita taruh yang paling belakang pad intersection ini kasih paling belakang oke satu lagi satu lagi kita taruh disini kita taruh belakang baru lagi ya semuanya sudah sudah jadi kita kasih warna yang ini ini warnanya agak terang oke 45 kasih juga kita enggak halangin kasih anak malam ya begitu ceria agak terlalu dekat disini kita bikin semacam sungai pakai draw and desire kasih warna putih nah kita kasih warna putih oke ininya yang terlalu putih seperti ini kita duplikat kita pilih yang ini different maaf bukan different intersection oke kita bikin lagi duplikat kita bikin disini intersection disini intersection disini ini sudah kita bikin lagi dan stick color disini klik 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 lagi intersection oke lalu ininya dikasih stroke kapan terakhir stroke agak besar Ya Sudah jadi teman-teman Tinggal Kasih Tulisan Tidak Teguh 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 Kasih fontnya Dan sing Script Kita Sesuaikan Kita aduk tingkat Kita kasih Struck Warnanya putih Kita kasih besar Kita kasih ke belakang Ya Itu teman-teman Sudah jadi Kemalangan-kelamangan Indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabibu As-sabarakatuhu Amin Terima kasih.